Enabler Jadi kata yang kini kerap disebut dalam obrolan soal kekerasan seksual. Dalam diskusi ini misalnya, atau ini, dan ini. Apa sih sebetulnya enabler ini? Dalam konteks kekerasan seksual, enabler adalah sebutan bagi seseorang yang dianggap mengetahui bahwa kekerasan seksual tengah atau sedang terjadi, tapi enggan untuk memberi pertolongan seperti melapor kepada pihak terkait. Dengan kata lain, enabler dianggap secara tak langsung jadi pihak yang terlibat dalam melanggengkan praktik kekerasan seksual karena menutupi aksi pelaku. Studi mendapati, enabler bisa berperan secara aktif atau pasif tergantung pada posisi, kapasitas, dan loyalitas mereka untuk membela pelaku. Enabler aktif biasanya akan melindungi pelaku agar kasus tak terekspos ke publik, sementara enabler pasif akan mengabaikan, merasionalisasi, atau mewajarkan perilaku pelecehan. Keberadaan enabler yang melakukan pembiaran ini dinilai merugikan korban, dan tak jarang bikin korban lebih marah kepada mereka ketimbang kepada pelaku. Apa pendorong munculnya enabler? Ini karena orang-orang cenderung menghindar untuk terlibat dalam konflik dan ketidaknyamanan. Selain itu, enabler lebih memilih untuk menjaga nama baik dan reputasi institusi yang menaungi mereka ketimbang melindungi penyintas kekerasan seksual. Gimana caranya agar kita enggak jadi enabler? Butuh sikap proaktif dengan berani melaporkan atau mencari bantuan saat kita mengetahui ada indikasi kekerasan seksual. Kemudian, tak sekedar mendengarkan suara korban, kita juga mesti berempati menggunakan perspektif korban. Terima kasih telah menonton!